Selamat datang kembali di Olive Electronic Channel Pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi tutorial Dimana tutorial kali ini adalah Cara mengukur MOSFET Apakah dalam kondisi bagus atau sudah rusak Baiklah, disini saya sudah sediakan ada 2 buah MOSFET Ini bisa diperhatikan Untuk MOSFET yang pertama Disini Bisa diperhatikan kodenya ya Kode 8N 8N A65A Oke, 8N A65A Artinya 8 Amper A650 Volt Kemudian MOSFET kedua disini 7N A65C Menandakan MOSFET ini Kapasitasnya 7 Amper A650 Volt Oke Dan MOSFET ini biasanya digunakan di regulator TV Polytron ya Sekarang kita akan melakukan pengukuran Oke, disini kita menggunakan Multitester Analog Atau Jarum Sekarang kita lakukan pengukuran ya Untuk MOSFET pertama Ini Untuk probe yang berwarna hitam ya Kita tempelkan pada bagian Gate-nya ya Oh ya, sebelumnya Untuk pin daripada MOSFET ini Pin pertama adalah gate Pin kedua Drain Pin ketiga adalah source ya Gate Drain Dan source Oke Kita tempelkan untuk probe yang berwarna hitam Ke bagian gate-nya Dan probe berwarna merah Pada bagian drain-nya ya Oke Jarum multitester Bergerak ke 0 Kemudian kita pindah Ke source-nya Bergerak 0 juga Selanjutnya kita balik Yang positif Ke bagian gate Negatif Kita pindah-pindah ya Ini Oke Bergerak 0 ya Bisa dipastikan bahwasannya MOSFET ini Dalam kondisi rusak Atau short ya Oke Sebab dia dalam kondisi bolak-balik Semua menunjukkan nilai 0 ya Oke Kita geser ke samping Untuk pengukuran yang bagus Apabila MOSFET ini bagus Dalam kondisi bolak-balik pun Dia tidak akan bergerak ya Oke Selanjutnya ini Kita lakukan pengukuran yang sama Untuk MOSFET yang kedua Probe hitam Ke bagian gate Probe merah Ke bagian drain ya Perhatikan Jarum multitester Tidak bergerak sama sekali Kemudian Untuk probe merahnya Kita pindah ke source Juga tidak bergerak ya Selanjutnya kita balik Untuk probe berwarna merah Kita tempel di gate Untuk probe berwarna hitam Kita tempel di drain Ini tidak berjalan ya Sementara Ke source nya Juga tidak berjalan ya Oke Untuk memastikan lebih Jelasnya Kita akan ukur Dioda yang ada di dalam MOSFET ini ya Sebab di dalam MOSFET ini Menggunakan sebuah dioda ya Dimana untuk Susunan Diodanya Pada pin source Adalah anoda Dan pin drain Adalah kathoda ya Yang terdapat di dalam MOSFET ini Oke kita ukur Untuk menyatakan apakah diodanya masih bagus Pin berwarna hitam Kita tempel di Source nya Ini Dan pin berwarna merah Kita tempel di Drain nya Oke Disana Menunjukkan nilai ya Seperti pengukuran dioda Coba kita balik Kalau dia disini berjalan Menandakan MOSFET ini Diodanya Short ya Oke Ini tidak berjalan Ya Dan untuk Membuktikan apakah MOSFET ini Suit nya masih bagus ya Suit yang ada dalam MOSFET ini Masih bagus Kita akan kasih trigger Dengan memberi Ini Pin negatif ya Pin negatif Kita tempelkan ke Ini Pin negatif kita tempelkan Seh saat pada Pin gate dari MOSFET ini ya Perhatikan ini Kita tempelkan seh saat Kemudian Pin negatif ini kita pindahkan ke Posisi drain ya Oke Dia akan berjalan ya Menandakan Suit MOSFET ini masih Bagus ya Bekerja Untuk menghilangkan penguatannya Kita tempelkan ini yang merah Sesaat ke Bagian gate Kemudian kita ukur Ke posisi Yang tadi ya Semula Maka dia akan hilang ya Hilang ya Koneksinya akan hilang Atau terputus Selanjutnya kita Trigger lagi Kita pindahkan ini Pin yang berwarna hitam Oke gate Sesaat Sentuhkan Kemudian kita ukur kembali Maka dia akan jalan Untuk menghilangkan penguatannya Atau mematikan Suitnya Kita sentuhkan ini Yang merah Oke Bagian gate Ya Kemudian kita ukur Tengok Dan diperhatikan ini Dia tidak Berjalan ya Atau posisi mati Sekali lagi Kita tempelkan ini Pin yang berwarna hitam Ke gate nya Kemudian kita ukur di drain Berjalan Untuk menghilangkan Penguatannya Atau mematikan Suit yang ada di MOSFET Kita tempelkan Yang berwarna merah Ke bagian gate Oke Mati ya Jadi begitulah Cara pengukuran MOSFET Ya Untuk mengetahui Apakah MOSFET ini Masih bagus Atau tidak ya Dan satu lagi Untuk Masukkan ya Saran Apabila Melakukan Pemasangan MOSFET ini Harus berhati-hati ya Sebab Dengan kita Menyentuh pin gate Di sini ya Ketika kita Hendak memasang MOSFET ini Ke Power supply Daripada TV Ya Harus kita pastikan Jangan sempat kita Menyentuh Gate pada MOSFET ini ya Ketika memasang MOSFETnya Sebab Dengan kita Menyentuh sesaat Di sini ya Pada saat kita Melakukan pemasangan Maka akan Membuat MOSFET ini Akan on ya Akan on Seketika ya Jadi ketika kita Hendak memberikan Sumber arus Atau tegangan Pada regulator Maka Sesaat MOSFET ini Akan langsung Terhubung ya Ke Power supplynya ya Yang menyebabkan MOSFET ini Jebol ya Jadi berhati-hati Untuk menghindari MOSFET ini Selalu jebol ya Ketika kita Melakukan pemasangan Atau pergantian MOSFET Hati-hati Jangan sampai Kita menyentuh Pin gate nya Dan apabila Kita menyentuh Pin gate nya Solusinya Atau sarannya Kita Hubung singkatkan ya Ketiga pin ini Kita hubung singkatkan Seperti ini Terhubungkan singkat Seperti ini Agar Tidak ada Penguatan Atau switch Dalam MOSFET ini Tidak on ya Tidak terhubung Oke Jadi demikian Tutorial Tari ini Semoga Tutorial ini Bermanfaat Khususnya Bagi teman-teman Yang pemula ya Oke Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Sampai jumpa